Bikin Ramadhan itu khusus buat akhirat kita Apalagi sekarang, wah Enggak boleh keluar rumah Di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja Berarti, hata manienti bisa banyak dong Alhasil agenda Ramadhan puasa Tarawih Terus agendanya Ramadhan Tilawatul Quran Sedekah Yahtikaf Ngasih makan orang Buka puasa, ngasih buka puasa Buat orang Itu agendanya Ramadhan Tahajud, giyamulail Lengkapin witir Salat tasbih Banyakkan ibadat Maka dibilang itu Ramadhan, bikin buat akhirat Imam Syafi'i Sehari hatam, siang sekali hatam Malam sekali hatam Kalau Ramadhan 30 hari 60 kali hataman Quran Ada Sayyidina Muhammad bin Idris Syafi'i Bikin Ramadhan itu khusus buat akhirat kita Apalagi sekarang, wah Enggak boleh keluar rumah Di rumah saja Di rumah saja Di rumah saja Berarti Hatamannya nanti bisa banyak dong Bagus Hataman bisa banyak dong Ini udah di rumah saja Enggak baca Quran Udah di rumah saja Enggak ngaji Udah di rumah saja Wah Begitu Makin banyak porsi nonton Youtube-nya Makin banyak porsi buat Apa namanya Nonton Berita-berita yang Ada di televisi dan lain sebagainya Gurannya segitu-segitu juga Kagak nambah Di rumah saja Mestinya Biasanya Ramadhan sekali hatam Karena di rumah saja Jadi 10 kali hatam Betul gak? Kan di rumah saja Tuh Gak bisa 10 Ya 5 kali deh Imam Syafi'i 60 kali hatam 6 kali Oke Gak bisa 6 kali 3 Gak bisa 3 2 2 1 Ini walah 1 Walah 1 Dia kagak Di rumah saja Di rumah saja Di laut saja Kalau ada begitu Dikubur saja Yang kayak begitu Kemudian juga itu Fungsi Pendengar Ramadhan Kayak hari Jumat Khususkan buat ibadat Istimewakan Itu hari agung Itu hari buat Membuat kita makin dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sama juga itu Katanya Apa tadi Kalau bulan Ramadhan Di antara sunnahnya Nabi Muhammad Senantiasa umatku Berada dalam kebaikan Senantiasa umat Baik-baik aja Senantiasa umat Baik-baik saja Ya salam Umatku Senantiasa baik-baik saja Selama mereka Mempercepat buka puasa Begitu udah waktunya beduk Buka puasa cepetin Bukan masih asar Cepetin buka puasa Sekarang Biasanya maghrib Ini asar Ini bukanya Nah Dipercepat Begitu udah yakin buka Udah yakin Masuk waktu Cepetan Jangan ditunda Jangan ditunda Segerakan Gitu Sama Wa akharis suhur Sahur Ditunda Masuk waktu sahur Dari tengah malam Juga udah boleh sahur Masuk pahla sahur Dari tengah malam Tapi kalau sahurnya ditunda Diakhirkan Lebih afdal lagi Sunnahnya Nabi Muhammad Tapi ditunda Malam Selama tidak menempatkan Waktu sahur itu Ketika sudah Waktu yang Abu-abu Yang meragukan Wah ini mah udah mepet subuh Ini namanya Ini bukan sahur Ini sarapan Buka puasa Buka puasa dipercepat Asalkan udah yakin Udah masuk maghrib Sahur Diperlambat Diakhirkan Selama Tidak masuk Waktu yang udah mulai Apa namanya Mengkhawatirkan Udah terlalu mepet Kesubuh Kalau ini yang terlakukan Khalas Inti baik-baik saja Inti baik-baik saja Sehat Berkah Selamat dari beda'ah Selamat dari beda'ah Dari pemahaman beda'ah Soalnya juga ada beberapa Pemahaman ahli beda'ah Begitu Yang ini Bukanya Di apa namanya Julang batin Nunggu Begitu Sampai entah jam berapa Geliran sahur Begitu Masih adhan Masih boleh minum Adhannya belum habis Orang lagi adhan subuh Kan belum kelar kan adhan subuhnya kan Dia masih nenggak dulu Dia masih minum dulu Aduh Naur Begitu Permainan sama agama Dipermainkan Alhasil Dipercepet Buka Begitu sahurnya ditunda Malam Ya gak Fisyaq Itu baik-baik Selamat dari beda'ah Selamat dari kebodohan Puasanya juga selamat Sehat Itu juga sehat Kesehatan juga Penjagaan Kesehatan Insya Allah Berkat ini hadith Selamat Bukhaya renteh Baik Baik-baik saja Aman Dari segala hal-hal Keburukan Penyakit kah Virus kah Apalah Khalas Haduh Sudah Pukhaya Dari segala hal-hal-hal Pukhaya Dari segala hal-hal-hal